1 persatu bus yang tiba dan berangkat diperiksa petugas di terminal alang-alang lebar Palembang pemeriksaan untuk memastikan kenyamanan penumpang bus. Petugas memerisa kelayakan bus, izin trayek dan fisik pengemudi. Bus yang tak layak jalan diberi peringatan, sementara pengundi bus dengan izin trayek yang sudah habis wajib melapor dan memiliki pendamping saat perjalanan. 6 hari sebelum Natal dan Tahun Baru, jumlah bus dan penumpang bertambah 5% di terminal ini. Tahun ini 8 bus disiapkan dari dan ke Palembang. Saat ini untuk bus yang tidak layak jalan itu belum ada, itu semua lengkap, aman. Untuk penyandakan kita diberikan surat peringatan kepada PO-nya. Tapi masih jalan? Iya, itu kita masih tetap jalan, karena penumpang kan harus sampai dengan tujuan. Bus ke di terminal ini dibuka 19 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020. Diperkirakan puncak angkutan darat untuk Natal dan Tahun Baru terjadi pada 5 hari sebelum Natal dan Tahun Baru. S.K. Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.